Oke, kali ini kita akan ngebahas satu kasus yang lumayan unik. Jadi misalnya, saya mau mencari penjualan dari egram. Tapi disini saya punya yang huruf besar dan huruf kecil. Sedangkan yang saya mau adalah untuk mengambil angka yang 95. Kalau kita menggunakan VLOOKUP, teman-teman, menggunakan VLOOKUP, kita cari egram, cari di mana, cari di sini, kolom kedua, dan false. VLOOKUP nggak bisa ngebedain huruf besar dan huruf kecil. Jadi dia akan mencari yang ketiga dan dia akan ambil 120 dan 120 akan dijadikan jawaban. Oke, kalau huruf besar memang harus dibedakan. Kita harus menggunakan MATCH dan INDEX dengan bantuan fungsi EXEC. Oke, fungsi EXEC akan membandingkan yang huruf kecil ini dengan sekumpulan data di sini. Oke, dan kalau saya enter di XL365, dia akan menghasilkan jawaban false, false, true. Dan kalau true, artinya di nomor urut ke-8, dia menghasilkan data yang sama dengan yang kita cari. Oke, nah sekarang karena kita udah tahu false dan true, saya bisa mencari lokasi si true. Oke, dengan menggunakan fungsi MATCH. Saya akan bilang cari true di mana, ini di hasil dari EXEC, oke. Jangan lupa ditulis 0 karena kita mau EXEC MATCH. Enter dan dia akan bilang ada di nomor urut ke-8. Dan sekarang sisanya kita tinggal INDEX, teman-teman. Oke, mau cari atau mau ngambil apa? Oh, ambil di sini. Oke, kemudian kita tinggal kurung tutup. Oke, jadi menggunakan nomor urut 8 sebagai nomor urut yang mau kita ambil dalam fungsi INDEX. Enter. Dan sekarang saya akan mendapatkan 95 sebagai jawabannya. Cobain.